Intro Beralih ke informasi lainnya, tuntutan adanya pembentukan gambut raya ternyata terus bergulir. Bahkan berbagai persiapan dan persyaratan untuk menjadi daerah otonomi baru tersebut sudah dimatangkan dan saat ini tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Lama tak terdengar perjuangan tuntutan pembentukan Kabupaten Gambut Raya menjadi daerah otonomi baru ternyata terus bergulir. Bahkan pada Agustus 2021 lalu, para panitia yang tergabung dalam tim pemekaran Kabupaten Gambut Raya telah menggelar rapat pimpinan. Selanjutnya akan digelar rapat serupa bersama Bupati Banjar untuk mendapatkan persetujuan. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Umum Panitia Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya H. Supian H.K. Pihaknya optimis rencana pemekaran Gambut Raya sesuai dengan harapan. Pasalnya persyaratan untuk menjadi daerah otonomi baru sudah mencapai 90% dan tahun 2023 pembentukan Gambut Raya dapat direalisasikan. Saya meyakinkan Gambut Raya pasti terlaksana di tahun 2023. Sekaratnya hampir sudah 90% mantu sekatnya. Setelah nanti ditentangkan oleh Bupati, setelah itu DPI di Kabupatennya langsung dari kita. Dari kita kan tidak mungkin saya tanda tangan langsung diadakan rapat juga dengan lintas komisi. Komisi yang membedakan adalah Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan. Jadi tinggal menunggu dukungan dari Bampak Banjar? Iya, dukungan dari Bampak Banjar. Guna terbentuknya Kabupaten Gambut Raya tersebut, Supian mengaku telah menyelesaikan kajian atau telaah terkait pembentukan Kabupaten baru yang dibiayai pemerintah provinsi selama dua tahun anggaran. Diketahui jika terbentuk Kabupaten Gambut Raya memiliki wilayah cakupan cukup luas seperti Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, alu-alu beruntung baru dan tatah makmur dengan berpenduduk lebih dari 200 ribu jiwa. Buahail Bajar TV Buahail Bajar TV Buahail Bajar TV Buahail Bajar TV